Tentu KPK memberikan hak setiap tahanan untuk dapat dikunjungi, baik itu oleh keluarga tahanan maupun penasihat hukumnya, sesuai dengan jadwal kunjungan yang telah ditentukan dan kami pastikan juga seizin dari penyidik yang menangani perkaranya. Nah, dalam masa pandemi COVID-19 ini memang kemudian ada beberapa penyesuaian kunjungan tahanan di rutan KPK, diantaranya adalah dengan dilakukan secara daaring, namun demikian tentu tetap mengacu pada prosedur dan tata cara sebagaimana ketentuan yang berlaku. KPK juga telah menyusun sebuah ketentuan tentang tata cara kunjungan tahanan di rutan cabang KPK yang itu sudah juga disosialisasikan kepada setiap tahanan KPK. Namun dalam peristiwa ini tentu KPK sangat menyayangkan bahwa ada tahanan yang kemudian diduga bertemu secara daaring dengan pihak-pihak lain yang tidak sebagaimana batasan-batasan yang ada sesuai dengan ketentuan di dalam rutan KPK. Tentu kami akan melakukan evaluasi baik terhadap tahanan maupun rutan KPK agar di dalam pelayanan rutan tetap berpedoman pada ketentuan dan SOP yang berlaku dan tetap mengedepankan pelayanan prima bagi setiap tahanan KPK. Terima kasih telah menonton!